Urip Saputra, pria asal ranca bungur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sempat viral dinarasikan meninggal kemudian hidup kembali, telah diperiksa oleh polisi. Belakangan diketahui hal itu ia lakukan untuk menghindari utang ke tempatnya bekerja sebesar 1,5 miliar rupiah. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanunin mengatakan Urip bekerja di sebuah perusahaan swasta. Pihak perusahaan tempat Urip bekerja sendiri tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bahkan pihak perusahaan menginginkan permasalahan diselesaikan secara damai. Seperti diketahui, Iman mengatakan ide pura-pura mati itu datang dari Urip Saputra sendiri. Dia menyebut Urip berpura-pura mati demi menghindari utang. Video disertai narasi tokoh Konghucu, Urip Saputra meninggal dunia di Semarang lalu hidup lagi saat tiba di rumahnya di Bogor viral di media sosial. Belakangan polisi mengungkap kalau Urip sebenarnya dijemput ambulans di Jakarta Selatan dalam keadaan sehat. Polisi menyebut Urip memesan sendiri ambulans dan peti mati yang digunakannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk kaitannya dengan ada utang yang diceritakan istri Urip kepada sopir ambulans. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.